Ditambah lagi kondisi ketika mereka pre-wedding Mungkin zaman itu, ah ini biasa gitu Tapi buat saya gak biasa Kayak mereka itu keluar kota Tapi mereka sudah sekamar Itu yang buat saya Kita kasih solusi Handy Fotografer Tobat Nih liat deh, gue demen banget deh Surat terbuka dari Handy nih Mohon maaf, HWP Photo Ini berarti lo ya? Ya, Handy Wichasono Fotografi HWP Photo saat ini tidak menerima lagi segala permintaan Pre-wedding foto Ataupun engagement Oh, tunangan Kami hanya melayani Permintaan wedding foto dan post-wedding Terima kasih Gue demen banget Selamat datang bro Terima kasih peng dari dunia Islam sesungguhnya Masya Allah Maksudnya kemarin-marin Islam juga Tapi sekarang mungkin Sudah mulai tertata Oh, Alhamdulillah Gue demen banget Emang kenapa? Ada cerita apa dibalik Per-prewet Apa yang ngomongnya? Per-prewet ya? Per-prewet kok Per-prewet Per-prewet atau pre-wedding ya? Ya, pre-wedding Oh, ya, 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 ya Zaman kapan tuh gue denger istilah pre-wed ya? Tapi jujur, gue pribadi Gue dulu belum Ikutan pengajian lah Dalam arti Ngaji gitu Berubah, belajar agama dan seterusnya Gue dulu gak ada pre-wed loh Gue mempini gue Serius Gue nikah gak taruf Tapi memang gak pre-wed Gue lebih ngambil sisi kayak Apa anda? Iya, iya, iya Kebayang gak maksud gue ya? Kayak kebayang Kayak cuma Hah, pre-wed? Apaan sih? Apa anda? Cuma kayak mikirnya Ngapain sih? Gitu, lo kayak Gue sisinya waktu itu terselamatannya kayak Terselamatkan gini nih Norak mungkin Maaf ya, maaf ya Gue ngomong gitu ya kayak Terus lo belum resmi Tapi kayak Tahu sana sih? Ya kayak foto Gaya ntar foto lo dipajang di Di resepsi nanti Iya kan? Sudah papa mama, papa mama Lah itu Gigi, but Dulu mikirnya begitu ya Geli, but Iya kan? Waktu itu mungkin gue belum like Secara syariatnya gitu ya Tapi alhamdulillahnya kayak Apaan sih lo foto? Kayak lo belum nikah Tapi Lo bergaya kayak udah Ayah bunda gitu loh Iya bener-bener Bedua romantis Pake baju-baju yang begitu gitu ya Dan offense ya buat yang Masih melaksanakan Cuma itu gue gitu loh Pilihannya masing-masing ya Basisnya sebenernya pre-wedding itu kan Awalnya ya Itu cuma sebagai Orang kalau datang ke acara resepsi Oh ini mantennya bener gak ya? Oh bener nih fotonya Ini bener Oke masuk gitu Karena ada beberapa orang datang ke resepsi Ketika banyak undangan dalam satu hari Bingung Pernah saya juga gitu Datang ke resepsi ternyata Kementennya salah Sudah masukin cempulungan lagi padahal saya Lo buka lagi lo bek Gak gitu gitu ya Lo ubek lagi uang Jadi emang awalnya kan cuma Ya dulu tuh catahunya cuma Foto studio doang Berdua Cuma ya Ngenalkan lah ini Di resepsi ini Yang nikah ini gitu Cuma berkembangnya zaman Juga ada perilaku konsumennya Juga akhirnya Jadi holiday Seliburan Oh bentar Sekarang deh foto-fotoan Iya 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 Ntar kita bahas ya Detailnya Sementara fenomenal di balik pre-wed Tuh ada apaan aja Kenapa mungkin guru-guru kita gitu Usat-usat kita melarang gitu Dengan adanya pre-wed Tuh apa aja Lo tau lo saksinya nih Iya lah Dari tahun 2008-2009 Gak maksudnya Saksi dimana lo ngeliatin apanya Gak gak bukan-bukan Banyak banget ya kayak Jadi kalau orang pre-wed itu kan Ya namanya juga holiday ya Oh Gimana sih kalau holiday kan Belum resmi menikah Secara status Dan seterusnya Tapi Mas Order mas Foto pre-wed Di Bali ya Di Singapura ya Di luar negeri Iya Di luar negeri Iya karena udah jadi prestis dong Harusnya mereka Ini poinnya Makanya Lo bukan mahrum Berduaan Iya Oh iya Gue mela mikirnya tuh kayak Ketika lo di fotonya aja Belum ngapa-ngapain Tapi Belum resmi menikah Tapi lo udah Udah Deketan Degangan Kadang sampai ciuman Gitu kan Serius loh Iya lah Itu pose yang istilahnya Wah Tidak harus dilakukan Tapi sebenernya dalam hati mereka Mereka pengen dilakukan gitu loh ya Kita bahas aja gimana Han Iya boleh Boleh ya Itu lah titik awalnya saya untuk Mikir ribu-ribu kali Sebenernya dari awal Waktu saya udah terjun di wedding Akhirnya kan satu paket tuh Kalau ada wedding Itu harus ada pre-wednya juga Oke Satu paket lah istilahnya ya Kalau kita sebagai fotografer Kalau kalian Menggeluti jasa wedding Fotografi Berarti kamu juga disitu ada foto weddingnya Sebagai utamanya Dan juga pre-weddingnya Nah Jadi waktu saya mulai tahun 2009 itu Itu harus satu paket tuh Jadi customer tuh Biasanya habis dari pre-wedding Lanjut ke foto wedding Sampai ada Sampai ada Moment dimana Fotografer tuh lebih Prestis ketika mereka Motret Pre-wed Karena orang motret Pre-wed itu kan fotonya Bisa Explore nih Tempatnya beda Posonya manek-aneh Cahaya-cahaya Dan lighting-lightingnya Itu bisa Condisional kan Kita mau terjadi subuh Pagi sampai tengah malam Tapi kok resepsi kan Waktu acara wedding kan Ya di gedung Acaranya ya seperti itu Padahal main list Kita orang wedding photographer Adalah ya wedding kan Garis desainnya wedding Prestisnya pre-wed itu Seperti itu Apalagi sekarang Keluar negeri itu Semakin kamu di luar negeri Semakin mau terpre-wed Entah sampai dari Kutub Utara pun Prestis itu Udah bisa foto disana Itu kan suatu prestis Jadi ketika waktu wedding Resepsi ditampilkan Wah fotonya dimana nih Nah itu jadi suatu kebanggaan Jadi akhirnya menempel tuh Wedding itu harus ada pre-wednya Iya cuma gini Nanti mungkin lu bisa jelasin ya Pre-wed itu apa gitu loh Maksudnya Bukan secara harafia ya Harafia yaudah gitu kan Pre-wedding Berarti sebelum wedding gitu Bukan itunya yang gue maksud tuh gini Kenapa harus ada pre-wed Kenapa harus ada foto-fotonya Selain tadi yang lu bilang bahwa Di tempat resepsi Bahwa menandakan Oh iya ini mantannya bener gitu ya Selain itu tuh Iya apa nanti kita bahas ya Oke Awalnya titik baliknya gimana Lu kok tiba-tiba kepikiran Buat surat terbuka Kami hanya melayani permintaan wedding foto Dan post-wedding Post-wedding berarti setelah di resmi Setelah di acara resepsi Habis itu mungkin Lu mau foto-foto lagi Untuk kenangan-kenangan dan seterusnya ya Sejauh sih masih aman Kalau kayak gitu Tapi yang jadi masalah kan sebelumnya itu kan Nah lu kenapa tiba-tiba Kok kepikiran gitu Gak mau megang wedding lagi Ada masalah keluarga kah Istri cemburu kah Atau gimana Dulu sebenarnya waktu Motorrad pre-wedding itu Yang pertama yang dasar memang Kayak Aduh ini mereka nih belum Sah ya Belum halal Tapi sudah Saya untuk mengarahkan mereka Untuk berpegangan tangan Untuk berpelukan Atau kadang-kadang Saya sih jujur pribadi Waktu saya menjadi fotografer pre-wedding itu Agak gimana Karena budaya mungkin ya Saat itu mikirnya Cuma Dengan ciuman deh Agak geli gitu Rasanya ya Karena saya nih pasar-pangsa pasarnya adalah Orang-orang Tradisional wedding Saya gak megang international wedding Jadi mungkin Apa ya Budayanya juga mereka masih malu-malu Untuk berciuman Jadi gak terlalu ekstrim banget Sampai ciuman Cuma ada beberapa customer yang Mas saya pong foto yang kayak gini Dicontohin Tapi mereka ternyata harus ciuman Kayak gitu Oke lah pre-wedding Belum resmi nikah Belum pre-wedding Nah saat itu ketika mulai seperti itu Hati udah mulai bergejolak sebenarnya Aduh Ini Aku gak apa-apa nih Aku yang membuat mereka untuk Saya yang menawarkan foto pre-wedding Untuk menurutkan yang mengadakan acara itu kan saya Saya memberikan paket Untuk mereka kan Pre-wedding ya karena saya istilahnya kan Karena saya Kalau gak ada saya yang menawarkan Mereka gak akan pre-wedding Iya kan Akhirnya Disitu nalbuk bergejolak ini Saya nih yang laku ini Saya yang bikin mereka untuk Zina kecil gitu kan Oh Zina kecil Iya kan gitu Waktu itu saya memang sudah mulai belajar ngaji Terus juga istri saya Dari ibu saya Ibu saya dulu Udah Ngajarkan saya banyak Agama lah dari dulu sebenarnya Udah di Agamanya cukup kuat gitu Lalu waktu nikah juga Istri saya sudah mulai sering Nasihatin Ya kamu gak apa-apa tuh Posenya kayak gitu Mereka Mesra banget kayak gini Gitu Ya itu udah mulai Bergejolak Saya punya sahabat juga waktu itu Saya punya sahabat Yang dimana Dia itu Berperan banget dalam karir saya Jadi waktu itu Saya itu kan jujur aja Hidupnya saya itu waktu dulu itu Sempat enak Sempat enak Sempat hidupnya ya istilahnya Tidak kekurangan Banyak duit ya Waktu kecil itu Tapi Ada momen di saat saya Akhirnya Jatuh sejatuh-jatuhnya Saya kehilangan itu Jadi Saya kecil nih itu Di Kalimantan Nah Ayah saya itu kebetulan Kerjaannya itu cukup Baik lah istilahnya Satu momen dimana Kondisinya adalah Akhirnya Ini saya Ceritakan juga lah Sebenarnya juga banyak orang yang sudah tahu Akhirnya Mereka harus berpisah Oke divorce Tapi kondisinya yang benar-benar Tidak baik Jadi sempat hampir Diancam Saya depan mata sendiri Ibu saya mau dibunuh Waktu itu Itu momen yang Masa kecil saya yang sudah saya tutupin Saya udah gak mau mengungkapkan lagi Maksudnya udah Saya tutup banget lah Gak mau saya ceritain Tapi Sampai besar pun saya Dalam hati saya masih Ini banget gitu Dalam banget buat saya gitu kan Itu dua kali waktu itu Ibu saya Mau dibunuh Sampai harus naik ke pagar Waktu itu pagi-pagi Naik ke pagar rumah Lari ke rumah tetangga Itu buat saya membekas banget Mau dibunuh sama siapa? Sampai bapak saya Oh oke Jadi Ini buat ambil pelajaran teman-teman Tapi kalau memang dirasa ini adalah aib Lu gak usah keluarin ya Tapi kalau memang ini di sisi pengen ada Jadi ini ada titik balik sebenarnya sih Ya termotivasi mungkin buat Keluarga-keluarga Jangan sampai begitu nih Buat para suami-suami misalnya Betul Kalau memang ternyata ini lu ambil Bisa dipetik pelajarannya gitu Oke lanjut-lanjut Jadi momen itu yang membuat saya untuk Ketika saya berkeluarga pun Istri saya meminta ke situ Ini juga sesuatu yang Mungkin saya sudah Istrinya saya sudah meninggalkan Waktu masa kecil saya yang buruk itu Saya sudah pindah ke Surabaya saat itu Saya menemukan suatu hidupan baru Waktu itu sebenarnya Sudah lebar dari situ Lah kok saya menghadapkan Pekerjaan saya yang Kok begini gitu loh Kok menemukan sesuatu yang Tidak baik buat saya gitu loh Hati kecil saya berontak lagi nih Saya sudah cukup bahagia Saya sudah banyak belajar Apa namanya Islam juga waktu itu dari ibu saya Dari kejadian yang dulu-dulu Ya ibu saya sudah sering mendidik saya Akhirnya saya situ ada titik balik saat itu Dan saya waktu ketemu dengan sahabat saya itu Yang ketika saya punya hidupan baru Dia ikutan Apa ya Berkontribusi dalam karir saya Jadi saya waktu itu kan Setelah meninggalkan masa kecil saya Akhirnya saya jadi di bawah kondisinya Kalau udah saya lagi di bawah waktu itu Mau berusaha Mau berbisnis itu Tidak punya apa-apa waktu itu Ya kan Akhirnya Teman saya itu Membantu saya untuk Dikasih pinjeman kamera Eh coba aja nih Kamu menjadi fotografer Mungkin gini-gini Akhirnya benar Alhamdulillah saya jadi fotografer Sampai sekarang saat itu Nah di saat tahun 2016 itu Dia meninggal Karena kanker Itu juga jadi titik balik lagi buat saya Waduh ini orang yang Sejak saya pertama kali bangkit lagi Berusaha bangkit lagi Dari bawah Men-support Wah dia gak ada Itu makin lagi bergejolok Dari masalah kecil saya Dari istri saya yang sudah Sering memberi nasihat Terus habis itu Kehilangan sahabat juga Wah makin parah Nah itu titik balik saya Jadi saya mikirkan Apa ya yang gak benar Dalam hidup saya Oh kok Bertahun-tahun kok Ujian terus dateng Karena ketika saya Memulai bisnis Di ada pre-wedding Ada wedding Itu lancar Kehidupan saya Enak lagi Mau apa aja dapet Mau apa Mau Uang Alhamdulillah cukup Menafkai keluarga Cukup banget Istilahnya Gak kekurangan lah Bom beli-beli apa Masih bisa Gak ada beban sama sekali Untuk kekurangan Waktu itu Tapi disaat saya Menghadapi lama-lama Dengan kondisi-kondisi tadi Mulai mikir nih Yang saya lakukan ini Ditambah lagi Kondisi ketika mereka Pre-wedding Saya ketemu Mendapatkan fakta Kalau gitu Mungkin zaman itu Ini biasa gitu Tapi buat saya Gak biasa Karena saya punya Anak cewek juga Kan waktu itu Kayak Mereka itu Keluar kota Keluar negeri Tapi Mereka sudah sekamar Oke Itu yang buat saya Waktu itu Saya shock Karena gini Biasanya saya Waktu kita pre-wedding Ngajak keluarga mereka Klien saya Ngajak keluarga Saya merasa Masih aman Oke lah kita lagi Holiday bareng lah Sama keluarganya Dia ajak Keluarga holiday Bareng-bareng Pas saya dapat Sebuah Klien yang Bener-bener Kami bisa Dia tinggal sendiri Dari Indonesia Kita ketemuan Waktu itu Di luar negeri Kami dengan tim juga Disana gitu Aku kira mereka Akan tinggal bareng kita Karena kita Sewa apartemen saat itu Saya kira mereka akan Kita akan bareng-bareng Waktu itu Jadi Kalau bareng-bareng kan enak Apa ya istilahnya Mereka Enggak akan Melakukan hal yang Tapi kan mana tau Lo di dalam kamar Tapi ini terbukti Enggak Sebentar nih Terbukti bahwa Memang dia berduaan doang Oke lah Memang berangkatnya aja Safarnya bukan Mahrum gitu ya Oke lah Itu udah salah tuh Iya kan Ditambah lagi Disananya tuh Mereka beneran Loh snooze on bro Hendy Siapa tau Begitu nyampe sana Lakinya tinggal di masjid Di masjid Iya Betul Loh Satunya disaf cewek Satunya disaf cowok Gitu Iya Oh lagi itikaf kali ya Itikaf Iya masjidnya Oke lah Dia salah Bukan mahrum Berangkat berduaan Apalagi masing-masing Apalagi cewek gitu ya Berangkatnya udah bukan mahrum Tanpa mahrum Gitu kan Iya dong Iya kan Berduaan tuh sama si cowoknya Bukan mahrum Terus Kalaupun dia harus jalan pun Kalau cewek kan harus ada Mahrum ya dong Iya Nggak juga mahrum Jadi udah bukan Tanpa Tapi mungkin lo coba Positive thinking Siapa tau Si cewek tinggal di rumah tantenya Di luar negeri Di kamar tantenya tuh Yang kamar tamu biasanya Nah si cowoknya Di kamar tamu itu juga Sama aja dong Nggak maksudnya Oke Gini Sebelum detail lagi Lu udah berapa followers ya Udah ada nama tuh disitu Nah Waktu itu kan Jujur aja saya lagi tinggi Bukannya apa ya Lagi ngerasa Ini bisnisnya lagi tinggi-tingginya Oke Kayak Waktu itu saya Udah 22 ribu Udah 22 ribu followers ya Bukan masalah follower itu aja Saya dapat Maksudnya Waktu itu saya Di tahun sebelumnya Motret Arif Tipang Oh Waktu itu sejak itu Angusnya tinggi banget Jadi lu fotoin Apa Pre-wednya Waktu itu Saya motret weddingnya juga Waktu itu Arif Muhammad sama Tipang Tapi waktu itu kan Kita rame-rame Jadi waktu itu Kondisinya Setelah motret weddingnya Arif Tipang itu Naik tuh Jadi klien-klien dari luar Wah itu Banyak banget Ya efeknya Nah itu kan Wih gila ini lagi tinggi banget Dari klien-klien yang Di luar circle Customer saya Yang di Surabaya itu ada gitu Saya sampai Sampai segininya ya Tapi ya Sejak itu lagi tinggi-tingginya Sudah Saya memikirnya beribu kali Karena saya tau Kalau saya berhenti pre-wedding Pasti weddingnya akan ngefek Business wedding saya akan ngefek Berat banget gitu loh Padahal kerjaan saya satu-satunya adalah Ini Waktu saya curhat sama istri saya Gimana ya gini Yaudah lah Disesaikan aja deh Sisa-sisa Klien yang pre-wedding Tapi Ketika ada klien mau Minta pre-wedding lagi Kita Off record aja Kita gak Gak terima dulu Gitu Sampai akhirnya Ketika Utang saya Ke klien-klien sudah DP itu kan Udah selesai Yaudah lah Bismillah Kita Stop Saya bikin announcement itu Saya bikin announce Yaudah Bistudar Ledak Saya juga gak tau Gak nyangka Kalau bakal se-viral Karena saya bikin itu Ketika bikin itu Cuma pengen ngasih tau Ke teman-teman vendor Ke klien-klien saya Yang Yang lain Ketika mereka Tujuan saya Kalau mereka mau minta pre-wedding Saya sudah ngasih announce nih Kalau saya udah gak pre-wedding lagi Nah ternyata Viral Iya kan followers itu udah banyak Lo posting pas followers itu berapa? Waktu itu Kalau gak salah Masih belasan ribu sih Iya oke lah Terus juga kan Lumayan kontroversi juga kan Yang namanya Fotografer Wedding Atau mungkin apa ya Vendor foto Ya pasti kan relate banget tuh Sama pre-wednya Jasanya Betul Sama wedding di resepsinya Dan seterusnya gitu kan Lo ngeluarin statement begitu Yaudah pecah tuh Dishare-share orang-orang Apalagi mungkin klien-klien lo Yang tadinya udah rekomendasiin lo Ke temen-temennya Apa segala macem kan Lah gimana sih Tapi syukurnya sih Dari Dari Yang saya lakukan ini Saya juga gak nyangka gitu Ternyata Banyak respon positif Apalagi temen-temen circle Atau mereka lebih menghargai Temen-temen vendor juga Oh respect Sama yang saya lakukan gitu Akhirnya kan Gara-gara ini Waktu itu Akhirnya ada banyak gerakan-gerakan Fotografer-fotografer yang Fotografer-fotografer wedding Akhirnya berhenti juga Akhirnya Berhenti Motret Rele Oke Nih Ketika lo memutuskan Untuk lo berhenti Breweb atau segala macem Tadi lo sempat nyebut ya Bahwa Sesuai matematika lo Bahwa Wah ini kayaknya bakal sepi Ini ternyata Ya kan Efeknya dapat ke Wedding juga Kena gitu Dan seterusnya gitu kan Cuma itu kan matematika lo ya Maksudnya lo gak pernah berpikir Bahwa ketika lo meninggalkan sesuatu Karena Allah kan Allah gantiin Yang berlipat-lipat-lipat Bahkan dari area yang gak ada sangka-sangka gitu kan Nah Waktu itu lo gimana Ketika pas jebret Perasangka buruk-perasangka buruk Kepada Allah itu Mulai keluar Di goda syaiton pasti Gitu Iya Sejak saya Dulu sebelum foto Prewet berhenti itu Saya ngerasa Aman lah Kehidupan masih Ngalir terus Rezeki itu Rezeki yang Saya gak tau ya Ini berokah atau enggak ya Datang terus Kebutuhan harian itu Masih Masih bisa lah Maksudnya Gak ada kepikiran yang Buruk lah Tapi sejak memutuskan ini Memang Wah ini pasti Berhenti Pasti fading saya sepi gitu Beneran Nyatanya Nyatanya Wah Sepi Wah sepi Saya mau bikin grafik ya Dulu Sejak sebelum rewet itu Naik grafiknya kan Apalagi kena Infanser Terus beberapa artis Saya fotoin Naik Setelah itu Prewet berhenti Lo soalnya doanya begitu Pikirnya ya Iya Perasangka lo jadi Iya Tapi Masya Allah setelah saya Melakukan seperti itu Saya hidupnya lebih Kritis Dalam arti Lebih pasrah juga Dalam hati gini Kan dulu ada tuh perasaan yang Aduh bulan depan Tukum gak ya Hidupan ini gak ada kerjaan Kayak gini Tapi ternyata sampai Ini 2007 Sampai 5 tahun berlalu Gak sama sekali Saya dapatkan Yang saya pikirkan itu Artinya Wah kekurangan nih Kurang banget nih Hidupnya kayak gini Alhamdulillah Allah selalu ada Jadi setelah ini kan saya banyak Lakukan Saya juga gak bisa berhenti Untuk berusaha Walaupun kebetulan Istri saya betulnya dokter Tapi saya Sebagai suami Gimana nih Tanggung jawabnya Sebagai suami Apalagi Saat itu Saya kerjaan-nya Suma moto Akhirnya saya mikirkan Banyak banget Sampai jualan hot wheels Jualan hot wheels Oh die cash Die cash gitu Terus akhirnya Motret-motret yang lain Motret produk Motret makanan Dan Masya Allah Setelah saya berhenti ini Ternyata banyak banget Hal-hal baru Yang harusnya saya tuh Gak tau Ketika kalau saya teruskan Ternyata banyak banget Peluang yang sebenarnya Bisa kita dapet loh Gak cuma dalam bidang ini Karena banyak temen-temen Foto prewed ini tuh Nanti kalau aku berhenti prewed Aku harus motret apa Padahal mereka Banyak banget loh Peluang-peluang dari Kemampuan kita motret tuh Banyak banget Harusnya Banyak banget peluang Yang kita dapet gitu loh Karena Menurut banyak orang Temen-temen fotografer Ladang cuan tuh Memang di bidang wedding Fotografi di bidang lain itu Gak ada Tapi ternyata Saya kedalemin Ternyata Kayak jualan Hot Wheels tuh Sempat menjadi Pengganti Apa ya Pemasukan saya Di bidang foto Waktu itu Oke coba Coba Mungkin lo bisa Kasih solusi ya Ke temen-temen yang sekarang Merasa mungkin sendirian Atau segala macem Bahwa kayak Iya gue juga pengen banget Dicabut dari dunia Foto prewed gitu ya Tapi apa Selain tadi lo bilang Foto mainan Foto produk gitu ya Apa sih biasanya Yang mungkin temen-temen gak kepikir gitu Di dunia fotografer ini Gini Ketika saya berhenti foto ini Saya lihat diri sendiri Saya sendiri dulu Oke Saya ini bisa nyapa sih gitu Oke Bahasa Thailand Lo hapong naik Kola hapong naik Bisa Walaupun ngawur Bisa gitu Oh itu Menghibur dikit-dikit Bisa gitu Oke Terus saya juga dulu Waktu sebelum foto ini Juga bisa foto sama stage hipnotis Kayak Romy Rafael Bisa Apaan maksudnya gimana Sebentar Tiga dua Oh enggak Gila gue serius Enggak saya juga bisa dulu Kayak gitu Oh enggak rahi Lagi menggali Explore apa yang bisa saya lakukan Masa saya Mau gendam orang Setelah berhenti kayak gini Kan gak mungkin kan Hipnotis Enggak deh Sulap juga Cuma buat ibaran-iburan biasa Ya masih foto Gak waktu itu kan Akhirnya Apa ya Saya gali lagi Motret apa Akhirnya saya menemukan Temen saya itu kebetulan ini Kayak Fotografer hijrah juga Sebenernya dia gak Gak motret juga Berhenti Siapa? Sigit? Bukan Sigit itu pernah mampir disini loh Sigit siapa namanya? Masya Allah Sigit Prasetyo Nah Temen saya ini Ini Kayak Modif-modif diecast gitu loh Mobil hot wheels diecast gitu Oh terus siapa itu? Hot wheels yang dibeli cuma 30 ribu 50 ribu Dimodif sama dia Bisa di luar ke luar negeri Harganya bisa tembus jutaan Oh Menarik nih Kok patah kesana sih? Enggak maksud gue di dunia Fotonya emang gak ada yang Karena itu Karena dia punya ability Yang sebenarnya juga sudah ada gitu loh Jadi dia memanfaatkan Apa yang dia bisa dulu gitu loh Foto produk aja emang gak bisa? Nah saat itu saya memikirkan Wah ini menarik nih hot wheels Saya foto-fotoin nih hot wheels Nah ketika saya proses Lagi belajar moto-moto Diecast hot wheels Gini ada proses saat itu Dapat info kalau hot wheels ini Bisa cuan nih Saya gak ya Gak nyangka ketika saya foto Prewedding berhenti gini Ada ilmu ini gitu loh Jadi ketika prosesnya saya Untuk mengeksplore Ada masuk nih Ya Masya Allah Akhirnya dari situ Jadi pemasukan saya yang baru gitu Bikin leleng hot wheels Dan bisa jadi pengganti Pemasukan saya ketika saya berhenti prewed Oke Kalau foto-foto produk makanan Minuman gitu Gimana? Iya Saya juga waktu itu masih nerima Tapi belum dapat pasarnya Belum dapat kliennya Yang Yang belum dapat klien Masih belum Saya masih belum sukses waktu itu Jadi ya semua saya lakukan Foto yang bisa saya lakukan foto Ya foto gitu Video kadang-kadang misalnya Ya saya bikin video Saya bikin konten di Youtube juga gitu Ya sudah akhirnya Ya saya lakukan apapun lah Akhirnya banyak yang masuk Waktu itu foto Diecast itu Terus jualan diecast Jualan hot wheels Saya lakukan sampai sekarang pun Kan akhirnya saya juga ikutan Motret olahraga Layarnya banyak lah Pokoknya saya lakukan lah Yang penting saya Udah Mutuskan untuk tidak foto prewed Karena banyak banget Apa namanya Effortnya gitu Buat saya Tapi alhamdulillah Masya Allah ya Masya Allah Oke Ini kita balik bentar ke Adegan atau tragedi Ketika Mau foto prewed gitu ya Iya Kan keluar kota nih Maksudnya Apa aja sih Hal-hal yang memang Lo rasa kayaknya Gue tolong-menolong Dalam kemaksiatan Kan gitu kan Yang jadi masalah kan Ketika lo Buka jasa fotografi Iya yang ada Prewed Iya kan Lo yang adain Lo yang arahin Kalau bisa sentuhannya Agak deketan dikitung pipinya Bibirnya coba diantup deh Misalnya gitu kan Otomatis kan lo tolong-menolong Dalam kemaksiatan Nah maksud gue Adegan-adegan apa lagi Mungkin yang di luar Set di fotonya deh Yang Akhirnya mungkin Ini ada pesan moral Yang bisa didapet Buat teman-teman fotografer Ayo Tinggalkan yuk dunia ini yuk Plus Teman-teman atau konsumennya Yang calon pengantinnya Yaudah sih Apaan sih gitu Maksudnya kan Iya Jadi memang Ya sebenarnya itu juga Sebenarnya bukan urusan saya sih Sebenarnya ketika mereka mengatakan Mereka udah berada Dengan waktunya mereka sendiri Ketika di luar jamnya Saatnya pemotretan ya Maksudnya ketika jamnya pemotretan Terus break Atau mereka kita udah pisah Ya sudah Oh iya memang itu Bukan urusan saya Ya masing-masing lah ya gitu Tapi ya tetap Yang membuat Pre-wedding ini kan ya saya sendiri kan Saya yang membuat package ini sendiri Jadi Hal-hal tadi itu Kalau gak akan terjadi Kalau Ya maksudnya Kalaupun saya bisa mengurangi Tanpa ada pre-wedding pun Mereka gak akan melakukan hal seperti itu Saya gak Enggak mengatakan mereka Melakukan hal yang aneh Tapi buat saya Udah keluar kota berduaan Itu sudah sesuatu yang Buat saya Kurang baik gitu Ngamar lagi berdua ya Ya kalau keluar kota gitu ya Masa mau di ngempel Pasti Kalau ada beberapa Kalian saya yang waktu itu Bareng saya Bareng keluarganya Ya sudah lah Maksudnya It's okay kan Maksudnya mereka Bareng-bareng dengan kita Tapi Saya pengen memutuskan Ini loh Pre-wedding ini sebenarnya lebih banyak gitu Lebih banyak Ke arah maksiatnya gitu loh Daripada Kita juga masang foto-foto pre-wedding gitu Kadang-kadang juga Juga ada atlet-atlet kecil Kita juga berkata Sebenarnya juga buat apa gitu loh Sebenarnya Buat apa gitu Buat dipasang di wedding gedung itu Kadang-kadang Gak ada yang Saya sampai Sampai Saya berhenti juga saya mikir Sebenarnya buat apa ya Mereka masang foto-foto di resepsi gitu Menurut lo apa? Ya Kembali lagi ya Arti pre-wed itu Arti pre-wed itu Dari budaya barat ya Iya Budaya barat Dulu kan emang pre-wed itu Sebenarnya namanya bukan pre-wed di luar Namanya kan Injectsman photo Iya oke Cuma di budaya kita ini akhirnya Ya pelakunya sih buat saya ya Fotografernya itu sendiri kan Kan dari Dari orang kita motret pre-wed kan Cuan-nya lebih besar kadang-kadang pada wedding Hah? Pre-wed lebih besar cuannya? Iya Pak Kalau saya dulu Cuan saya motret pre-wed lebih gede Kan lebih niat wedding Karena gini loh ya Bajunya Kan lebih liat Wedding itu kan momen yang paling sakralnya kan Nah di Pas resepsinya Masa pre-wednya lebih mahal? Di Indonesia Fotografer-fotografernya lebih nyaman motret pre-wed Kenapa? Liburan gratis Oh begitu anda Kerja dibayar Eh jalan-jalan dibayar Emang selalu di luar negeri? Selalu di luar kota ya? Nah dulu gak begitu Dulu itu masih mengeksplore Indonesia Kalau tetap luar kota ya Ya itu tadi Lifestyle Terus Zaman juga ya Gampang luar negeri gitu Emang Foto di luar negeri memang Lebih bagus sih ya Oh tonnya Tonnya Mungkin tonnya juga Tapi juga Sebenernya juga karena ini sih Haptop psikis aja sih Kan kita di Indonesia liatnya Ya gini-gini aja kan Ketika kita dapatkan Spot baru yang dimana Mata kita udah jarang banget Gak pernah lah Terbiasa dengan kondisi itu Akhirnya ngeliat Oh bagus ya Bagus ya Tapi lama-lama juga orang Di akhirnya jenuh kan Posen juga lama-lamanya Dulu cuma sampe Singapura Asia-Asia Lanjut lagi ke Eropa Ke Eropa Saya nunggu nih ada pre-wet Yang di kutub utara sebenernya Gampang lu poten pingwin lu Iya Tapi memang Ya Berapa fotografer Emang karya mereka Bagusnya ketika foto itu Pre-wedding itu Lebih kelihatan karya Kalau kelihatan wedding Ya gini-gini lagi Karena mungkin mereka belum bisa mengeksplor ya Ketika di dunia wedding itu Mereka harus bagaimana Tapi memang Startnya orang-orang foto wedding Yadalah motret pre-wed dulu memang Mereka gak berani motret wedding Karena Kalau kita mau mulai Kan tanggung jawabnya lebih gede Ya itu makanya harusnya lebih mahal wedding lah Masa lu bilang lebih mahal pre-wed Beda Disini pre-wed Kalau jaman saya dulu ya Kalau sekarang sih udah gak tau lagi gimana Kalau jaman dulu pre-wed itu lebih mahal Maksudnya Yang didapet lah Bagi seorang fotografer gitu Berapa sih? Kalau foto pre-wed itu red cardnya Priceless Istilah fotografer kayaknya beda-beda Ya untuk lu pribadi Kan jaman-jaman yang pre-wed itu udah lewat Jadi lu bisa bocorin lah Rata-ratanya masih ya 2 digit lah 2 digitnya depannya angka berapa? Macem-macem Angka 2, angka 3 Kalau saya ini yang biasa aja sebenernya Angka 1, angka 2? Mau yang angka berapa? 20-an tembus ya? Ada Ada 20-an Paling gede, paling tinggi yang pernah lu dapet pre-wed ya? Dulu saya pre-wed ada yang sampai PCX Iya PCX Dapet PCX 1 PCX? PCX itu motor? Berapa sih PCX? Hah? Segitulah Saya gak tau nih Saya agak gaptek Eh gak gaptek Saya kurang-kurang informasi seputar Tapi memang semua fotografer punya pasar sih Bang Der 30 juta bro Yes Gak ada apa-apanya Masih ada yang lebih lagi Gila 30 juta Nah makanya Gak bukan masalah itunya 30 juta Tapi lu kasih ke anak istri lu ya Tuh Memang poin itu Saya ingin gue bahas sebenernya Biar lu nyus gitu Betul Gak maksudnya 30 juta Angka yang oke lah Iya Di lokasi ke Bini lu Terus lokasi ke Iya Gak gue gak Gak Bentar-bentar Gue gak lagi gak audit Dosa-dosa lu Gak Gak Tapi maksudnya Ke anak Anak lu berapa? Sekarang 3 3 ya? 3 30 juta ke istri Ke anak Anak-anak Foto periwet Masya Allah Subhanallah Alhamdulillah sudah berhenti Alhamdulillah ya Tapi ini boleh cerita dikit gak? Bukan maksud bongkar raib Tapi buat ambil pelajarannya Ada efek apa ketika lu ambil job itu Dengan hal yang mungkin dilarang oleh agama Islam Mungkin ke istri, ke rumah tangga, ke anak, sakit Oh iya Ketika kita foto periwet ini Teman-teman saya tuh Waktu untuk anak istri kan berkurang Gak banyak gitu Terus? Sekarang ditinggal ya anak saya sempat sakit gitu Kondisi saya lagi di luar negeri Lagi di luar kota Itu beban kan sebenernya Anak saya Sejak saya bunti perewet Wah Quality time sama keluarga itu ternyata lebih berharga dari PCX tadi Serius bang Saya itu Merasakan Kok gue ngakak Kenapa PCX sih? Kan ada Bunganya PCX bahasanya Loh bukan Kan ada suprafit Apa ke? Ya jadi waktu itu Terus juga disitu Ngelihat kondisi Anak jaman sekarang Pergaulannya Waduh Saya bisa bayangin ketika saya gak hadir di mereka Itu gak tahu saya ngawasinya gimana Kebetulan kan saya istri saya Waktu dia sekolah itu Banyak curhat Waktu di sekolah di kedokteran Wuh Kebetulan istri saya kan ambil Waktu itu ngambil spesialis kulit dan kelamin Itu juga salah satu kabar yang buat saya Mikir Anak saya gimana Maksudnya Ketika dia sekolah itu kan Biasanya dapat pasien macem-macem Ada pasien anak SMP Gak usah bisik-bisik Kan gak ada yang denger Kan pada di luar Ada mik dong Jadi ada anak SMP Itu sudah kena penyakit kelamin Serius loh Begitu parahnya kehidupan Anak jaman sekarang Kalau ada mereka sakit kelamin kemana? Ke dokter kelamin kan? SMP? Dan waktu itu saya langsung melihat anak saya Wah Ini Gak bisa Kayak gini terus ini Anaknya harus bener-bener 100% lah harus Orang tua harus memantau Enggak sebentar bro Penyakit kelamin Diderita sama anak SMP Berarti gimana? Iya bukan-bukan Maksudnya gue ini virus kah? Kotor kah? Atau maaf ya Dia mungkin udah Seks bebas atau seperti apa? Iya Ada beberapa yang saya denger Waktu itu kasusnya dari orang tua ada Ada yang mereka Orang tuanya tuh ninggal kerja Akhirnya di rumah itu cuma dianya Tanpa mengawasan orang tua Akhirnya bisa nganjak pacarnya SMP? SMP Itu disitu saya syok banget Kena penyakit loh ya Bukan sebatas Kayak usaha kan Akhirnya orang tuh hilang Maaf ya Hilang keperawanan tuh biasa gitu Malah suatu kebanggaan loh Ini SMP bukan hilang lagi Tapi sakit Kotor ya berarti Makanya disitu saya Waduh Lalu disaat itu juga kan Waktu itu juga saya ada kejadian Dimana Ini juga terjadi di saya Pandemi kemarin Itu kan anak online Online Prinsip saya sama istri saya Waktu itu Anak jangan dipegangin gadget Jangan dipegangin Whatsapp lah Tapi sejak pandemi kan Kehidupan sosial mereka kan Gak ada akhirnya kan Di sekolah gak bisa sama temen-temennya Akhirnya saya disitu sama istri mengutuskan Udah lah Bismillah gak apa-apa Whatsapp Dikasih Whatsapp Biar bisa ngobrol sama temen-temennya Di saatnya mereka ada waktu Ini kelas berapa nih? SD SD kelas? Anak saya waktu itu SD masih kelas Pandemi 3-4 Oke Jadi lo kasih Whatsapp ke anak lo Yang kelas 3 SD Ini mungkin gak banyak orang yang tau loh ya Ini gara-gara Insya Allah mungkin Allah Langsung melihatkan ke saya ya Betapa parahnya gitu kondisi Anak-anak jaman sekarang Terus apa maksudnya nih? Ketika dia pegang Whatsapp Saya waktu itu ya mantau dikit lah Kan gak di-lock WA-nya saya cek gitu Istri saya ngecek gitu Nah kebetulan anak saya itu Lagi suka kayak game ini Sebenernya kayak game Kayak game-game karakter-karakter gitu lah Lagi seneng-senengnya ngedesain gitu Sama temennya juga Oh iya-iya ini desain gitu Bagus Kadang-kadang mereka Temen-temennya itu di Whatsapp Ngasih link Ini nih Dapat grup ini Kayaknya disini bagus gamenya Untuk cari karakter-karakternya bagus gitu Awalnya saya baca waktu itu Sepertinya seperti itu Ketika dikasih link Itu link kayak invite Sebuah grup besar Game Tapi itu dari seluruh Indonesia Dan anaknya kita gak tau Dari umur yang seumur anak kita Atau sampai SMP-SMP kita gak tau Karena globalnya Dan ini masalah game Waktu itu saya mikirnya Oh iya Nah yang bikin saya kaget Dan istri saya waktu itu ngecek Istri saya sampai langsung nangis Anak saya kelas 3, kelas 4 Sampai gemetar saya liat itu Buka grup Whatsapp itu Yang dia Dia tuh dikasih link ya Biasanya anak ya Cuma oh iya link Oh link dimasukin Otomatis kan dia join grup Secara otomatis kan Itu langsung di share video porno Yang bener Link video porno Ada gambar-gambar porno Saya sampai Uh gemetar saya sebagai bapak Kayak ngerasa gagal gitu Tapi saya cek lagi Memang waktu itu saya cek Anak saya tuh Grup itu kayak gak di respon Waktu itu Tapi buat saya Ini banyak banget tuh Anak-anak Anak-anak ini Di grup WA Itu ngeser macam-macam yang Wah Akhirnya saya putuskan Henti Itu Kadang-kadang kalau orang tua luput Gak ngecek grup WA WA dari mana aja Grup itu dapat dari mana Itu bisa masuk gitu Oh parah juga bergaulan sekarang ya Saya sampe Bang Neri sampe Langsung aja Itu saya untuk Mutuskan WA-nya di stop Cuma online Karena mereka komunisasi Waktu itu kan gak Waktu sekolah online Komunisasi ini sama lewat zoom Sama kayak Microsoft team Yaudah Pantaunya lewat situ HP saya dipasangin Saya juga dipasangin Aplikasi itu Jadi bisa mantap Tapi untuk WhatsApp-nya Stop dulu Ya tapi gak maksudnya Inisiatornya siapa ini Yang bikin grupnya Di dalam situ memang Bacem-macem ya Kan kita gak tau ini Anak Mungkin anak kita 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 iniin Tapi di grup itu Ada anak orang lain Yang gak tau Mungkin orang tuanya Gak bisa menjaga Ya faham Coba nih Ini kita identifikasi ya Maksudnya gue pengen Ya lebih lanjut lah Untuk memvalidasi Memverifikasi gitu Judul grupnya apa Nama grupnya Game Game Ya game yang anak saya Selalu kenal itu Kayak game HP saya Ya misalnya apa kayak Flappy Bird Kayak atau apa Contoh aja Flappy Bird Indonesia Custom gitu-gitu Ketika disana Isi grupnya itu Kayak Banyak gitu Ngobrolan anak-anak Banyak Tiba-tiba Muncul Foto Ada anak yang satu Yang langsung nge-share Oh itu dari anak Bukan dari si Pemilik grup Atau pembuat grup Bukan Dari anak yang masuk disitu Nah pembuat grupnya siapa? Nah itu saya waktu itu Orang dewasa pasti ya Saya juga nge-check Karena saya cek kedua Pokoknya ada member Yang kiri masuk gambar Kayak gituan Kan akhirnya kita Gak bisa ngontrol Apa link-link Link Youtube kah? Oh gak mungkin Youtube ya Jadi link itu Dimasukkan sama Jadi awalnya Dari grup temen biasa Mungkin ada temennya juga Yang juga mainan Youtube juga Terus di Youtube itu Mungkin ngasih link Untuk join grup ini aja Mungkin kalau sekarang Istilahnya Discord mungkin ya Link join Discord Bakal bahasnya tentang game-game itu Tapi mungkin waktu masuk game itu lagi Dikasih link masuk grup ini aja Bahasnya lebih bagus lagi Ternyata di dalam grup itu Banyak banget Member-member yang seperti itu Nah itulah Itulah gak bisa Mantaunya orang tua Itu disitu Makanya ketika ada orang Konten creator Konten creator yang Serang ngomong Yaudah kalau misalnya Kalian gak suka sama Konten kita Takut ditonton anak-anaknya Mana nih orang tuanya Suruh ngawasin Wih Jadi orang tua Tidak semudah Itu Rudolfo Ya oke lah Gue faham Maksudnya kan Pasti kalau ditarik Lurus ke atas Pasti yang ngasih gadget siapa Betul No fans bro ya Maksudnya gak ada maksud Gimana-gimana Tapi kan pasti kan Kalau kita mau diskusi Ke psikolog Skiater Apapun itu Pasti ditanya tuh Yang ngasih gadget siapa Nah cuma mungkin Ada kalanya di era sekarang ini Yang namanya Digitalisasi Belajar online Memang orang tua Mereka gak mau Harus ngasih gadget kan Nah cuma mungkin Haru pembatasan Bukannya ada ini ya Kayak Permintaan Kalau memang dia mau download game Oh itu beda ya Ini download game ya Ini bukan grup whatsapp ya Itu juga saya sudah cek Oh gamenya cuma seperti ini Waktu saya cek juga Untuk anak yang Seumuran dia gitu Tapi ketika dia bahas Sama temen-temen sekolah Kita kan udah Waduh yang dibahas Sudah Kemana-mana gitu Kita gak tau loh ya Anak ini Anak kita sudah kita Cover nih Tapi kan anak orang lain Kita gak tau Namanya sosialisasi kan Betul Nah makanya tapi balik lagi Ketika dia udah keluar Kotor Balik ke rumah Orang tua perannya Harus jadi Tukang laundry minimal Lebih Ngebersihin lagi Nyuci lagi Nyuci lagi gitu ya Maksudnya kerjasama lah Sama guru misalnya Apa segala macem Jadi gak cuma menyerahin Ke sekolah doang Abis itu balik-balik Orang tua terima beres Nah itu kan peran orang tua Disitu tuh penting juga Jadi gak cuma Serahin semuanya full ke guru Begitu pulang ke rumah Orang tua harus bersihin lagi Bantu guru gitu Jadi banyak banget Kayak hal-hal seperti itu Yang buat banyak pikiran Buat saya Ini jaman Buat anak-anak kita nih Udah Bener-bener Pengawasannya Udah mulai Meprihatinkan gitu Makanya kayak Akhirnya saya juga Hubungan dengan kerja saya Kerjaan saya juga Ini dia Mungkin salah satu saya Untuk berhenti periwati Salah satunya adalah Saya Gimana ya Ini juga baru Anak saya nanti takutnya Kalau diteruskan budaya ini Anak saya udah besar gitu Lihat orang-orang di atasnya Artis Apa temen-temennya nikah Harus ada prosesi itu Minta lah dia Nah itu Oh ngerti gue Jadi kita stop dulu Stop nih Sampai dini dulu gitu Balik lagi ke orang tuanya ya Artinya kalau orang tuanya Misalnya lu gitu ya Lu masih ngambil jalur di Jasa foto periwet Lu mengiyakan Lu menormalisasikan Menormalisasikan Membiasakan Betul Oke Sampai akhirnya Anak lu ngeliat Oh bokap gue kerjanya begini Akhirnya apa Akhirnya Ternormalisasi Oh ternyata ini hal yang normal ya Oh ternyata ini hal yang biasa aja Betul Jadinya apa Kedepannya Oh udah Akhirnya anak lu juga ngikutin Ya kayak seperti pada umum ya Orang-orang Foto periwet Atau segala macem Ya kan Makanya lu dekat disitu Betul Biar apa Biar ke anak kita nih Gak melakukan minimal Gak dapat Makan uang dari hal-hal yang kayak begitu Soalnya masuk ke darah daging bro Betul Itu yang ditakutkan Iya kan PCX PCX dah Cari lagi yang lain gitu ya Sebenernya kehidupan setelah pre-wedding Saya berhenti itu Masya Allah Saya merasa kayak Damai Mungkin jauh dari saya hidup dulu Dengan pre-wedding Ada Semua Semua gampang didapat Sekarang tidak semudah itu Jujur aja ya Oke Tapi Lebih banyak Rezeki-rezeki yang tidak diduka Ini terjadi terakhir kemarin Apa nih Saya itu Sejak pre-wedding ini Apa namanya Tidak Tidak apa ya Semakmur dulu ya Dulu itu ketika saya banyuang Saya merasa pengen umur itu aja gak ada Penginginan untuk umur aja gak ada gitu Bener Padahal saya ngerasa Sampai saya mikir tuh Ketika saya mikir ya Dulu itu kenapa saya gak mikir umroh ya Kenapa saya Istri saya tuh yang udah Karena mungkin dia pernah umroh ya Jadi kayak Merasakan nikmatnya umroh gitu Tapi buat saya waktu itu kan gak pernah umroh Jadi kayak Aduh Gak ada uangnya Kayak ngerasa gak Mahal gitu Padahal banyak ya Gitu kan Mikirnya gitu Padahal dulu itu masih Sampai sempet ngesel gitu rasanya saya Tapi yaudahlah Sekarang jalanin aja dulu Apa dilakukin Yang penting kita bisa nabuk Saat itu Saya gak ada Dulu waktu kecil itu Ketika saya Kan saya deketnya sebu saya dulu ya Ibu saya tuh suka Memimpikan juga untuk Ayo umroh gitu Nanti kita umroh berdua ya Nak gitu Ya Ibu saya kan ngerasa yang Yang deketnya sudah sama anak-anak gitu kan Jadi Apalagi ibu saya Agamanya cukup kuat waktu itu Jadi Mengertilah tentang nikmatnya umroh mungkin ya Walaupun beliau juga belum pernah umroh saat itu Akhirnya Pikiran ibu saya pengen umroh itu Ya masih tertanam sama saya gitu Saya pengen ngajak ibu saya juga umroh gitu Karena dari dulu kayaknya Pengen banget sama anak cowoknya ini Kan saya berdua bersaudara Saya anak terakhir Pengen sama anaknya ini umroh gitu Nah Dalam kondisi saya seperti ini Kayaknya tuh gak mungkin Dalam kondisi ekonomi saya setelah pre-wedding Kayaknya gak mungkin saya mengumrohkan Saya merasa Saya mau berangkat umrohnya Rasanya kok susah gitu Masih banyak kebutuhan yang lain Apalagi mau ngajak ibu saya Apalagi mau ngajak istri saya Apalagi anak-anak saya gitu Dan Saya juga sampai nangis waktu itu Saya bisa umroh Akhirnya saya bisa umroh Bang Dari Bareng sama? Dari mana coba Oh dari mana? Lu pendapatannya berapa waktu itu? Enggak se... Pendapatan saya intinya tidak mampu untuk berangkat umroh Iya maksudnya udah Jadi kan Red card lo sebulan juga Atau mungkin sekali foto juga gak seharga PCX lagi kan? Saya kan gak Saya mungkin weddingnya memang orang-orang terkenal Saya ini mahal dulu di Surabaya Oke Karena saya punya kelas pasar yang Pejabat Bang Dari Oh Cuma saya jujur aja setelah pandemi Eh sejak pandemi Susah Pejabat-pejabat jarang mengadakan wedding Akhirnya semakin terpuruk Ini saya jujur aja Memasukkan ya apapun saya lakukan Sampai di pinggir jalan motretin orang main sepeda Itu saya lakukan Oke Saya cuma waktu itu cuma mikirnya Ya Allah saya ini Dulu berkelas loh Eko saya keluar lagi Hmm Saya dulu motretin artis misalnya Saya motretin influencer Motretin pejabat gubernur Sampai motret ada presiden juga gitu Ya Allah sekarang saya Di trotowar loh Motretin orang-orang Sepedaan Siapapun saya foto Terus mereka beli foto Saya kayak foto wisuda-wisuda gitu Oh Apapun spekulasi itu Itu kan gak banyak bro Gak mahal bro Ya harganya paling berapa sih Ya itu tapi saya lakukan Ya gimana Saya wedding saya sepi sudah Oh udahlah Saya bisanya ini Saya foto lah Orang sepedaan Sangat waktu masih hype-hypnya sepeda Jadi saya balik lagi ke umroh Gak Apa ya Terus Umroh tuh Jadi saya waktu udah keinginan untuk umroh ada Dananya gak ada gitu Terus dapat dari mana lo bisa berangkatin umroh lo sendiri Kan kita kalau umroh belum tentu Uang itu rejeki itu dari kita sendiri Iya oke Mungkin waktu kita bisa umroh tuh mungkin dananya dititipkan orang lain Temen Ada hadiah Atau siapapun Nah saat itu Rejeki itu turun ke mertua saya Oke Tiba-tiba mertua saya dapat rejeki Masya Allah Semua diajak Saya Istri saya Anak saya tiga Dan ibu saya Masya Allah Itu merinding Saya yang cuma pengen ngajak ibu saya Sama Allah langsung semua tuh keluarga Gak keluarga saya pun Keluarga istri saya pun lengkap Sampai adik ipar saya Ponan-ponan saya itu berangkat Itu gak ada di pikiran saya Mungkin itu sekeluarga besar Sekeluarga besar Sampai Waduh Saya sampe ibu saya sampe nangis Ya Allah rejeki itu ada dari mana aja Iya Kalau bilang saya berhenti prewet Sampai ada temen-temen fotografer tuh yang Mas Andy itu udah gak berhenti prewet Weddingnya juga jarang Terus dari mana uangnya gitu Dari mana pemasukan Ya Anda aja bertanya-tanya Apakah Apalagi saya yang menjalin bertanya-tanya Tapi rejeki itu ada terus Dan saya merasa Cukup untuk memenuntuk keluarga saya gitu Anak tiga Istri satu Iya gak usah disebut itunya kan Maksudnya itu gitu Iya Maksudnya kan Dari mana gitu Maksudnya antara kode atau Itu kan Pribadi masing-masing Maksudnya anak tiga Kan bisa bilang Nafkain istri saya Dan ketiga anak saya Kan bisa Iya kan Maksudnya gak usah diangkain juga Aduh Saya pulang sekarang atau gak Ini ke Surabaya nih ya Kira-kira Iya kan Lu tuh gak bisa bilang bahwa Gimana caranya Gue nafkain istri saya Dan ketiga anak saya Kenapa harus diangkain Gimana caranya Saya harus Nafkain tiga anak saya Istri satu Iya maksudnya Satu istri Saya gak bilang Istri Mohon banget gitu Kayak mohon banget Hendy Bu dokter Ini gimana nih Hendy mengatakan bahwa Sejauh ini saya Betul-betul bersyukur Hanya memiliki istri satu Dan Ya saya Happy dengan kehidupan saya ini Makasih Saya gak ngomong di bahasa Thailand Nanti saya dengar somasi Ini bukan bahasa Thailand Ini dari imajinasi saya Pokoknya Tambahan tadi kayaknya Bahasa Thailandnya kayaknya Kalau boleh mungkin Di sini nambah lagi Gak dong Gak Nah terus sekarang lu Gimana ke depan deh Masih tetep foto Alhamdulillah saya dikasih rezeki juga Gitu Dapat bantuan biaya juga Bantuan biaya ya Iya Dari mana nih Dari mertua waktu itu Sekarang sekarang Masa lu mau Betul-betul Enggak Gak maksudnya Diajak kerjasama mertua Untuk bisnis Yang Masih di bidang foto Oh masih di per fotoan Per fotoan Tapi Yang Daikas tuh juga Sempat masih Sudah-sudah gak Daikas juga kan waktu itu Jadi saya Banyak waktu Banyak keinginan Tapi Ya itu tadi Oh Jadi Ketika Banyak temen-temen fotografer Yang ngerasa Kayak Setelah pre-wedding tuh Udah akhir dari segalanya lah Tapi enggak ya Alhamdulillah itu Tintik balik gitu Malah lebih baru Kalau kita ngerjainnya tuh Gak nyaman Apa Berkah Lalu Punya waktu sama keluarga Itu Iya itu dia tuh Itu Tapi kan memang jiwa lu kan Per fotoan terus kan Jiwa lu tetep moto kan Sampai sekarang kan Ya Main jobnya Memang masih foto Oke Gak kebayang ya Dulunya mungkin pengalamannya Ketika masih jaman foto Gak cuma sekedar foto-foto Ya Pre-wedding Memang Bukan mahrum Tapi Selain beda jenis Lu fotoin Meda agama Pernah gak lu fotoin Itu pengalamannya Gak pernah saya lupakan Gak serius Pernah Pernah Foto apaan Meda agama Maksudnya mau Gimana sih Gini gini Itu juga saat itu Saya juga ngerasa Terjebak ya Karena saya memang Dari dulu itu Memotret wedding Sebelum pre-wedding Saya berhenti Saya juga udah punya prinsip Saya memotret Klien yang Cuma muslim Yang akad nikah Oke Satu Alasannya yang secara global Saya gak paham Dengan Agama yang lain Dengan prosesinya Kedua Saya gak mau Jumat di masjid Minggu di gereja Saya gak mau Oke Itu Karena juga banyak bang Dari kondisi Orang-orang teman-teman Karena di dunia wedding Fotografer kan banyak juga Teman-teman freelance ya Ikut di vendor ini Vendor ini Vendor ini Dan gak banyak Acara Dan banyak juga Acara Apa ya Kalau di Agama non muslim Ada kayak Angkat nikah Kalau disana itu Pemberkatan Itu di hari Jumat Pemberkatan di hari Jumat Biar ngincara berkahnya Saya gak tau Saya gak tau Kondisinya saya gak ikut Waktu itu memang Jadi Mereka gak bisa izin Untuk Jumatan Si vendornya Si freelancernya Iya Oh iya Dia harus kerja Gak bisa Dan terus Gak Jumatan dong Gak bisa Jadi ya 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 banyak juga Yang harusnya Mutuskan untuk tetap Eh Ninggalin Jumatan Ah Buset Dan yang Kalau yang beda agama itu Ya memang Waktu itu saya Terjebak Saya memang Mutuskan untuk Saya gak mau terdiri Akat ya Kalau teman-teman yang lain Yaudah itu hak kalian Mau ngambil klien gitu Silahkan Waktu itu saya tim Waktu itu kejadiannya adalah Ketika tim itu menerima Kondisi itu Saya bilang Yaudah saya akat nikah Karena katanya ini akat nikah Di masjid Di rumah Di rumah Secara islam Waktu itu saya gak Karena ini klien itu Waktu itu bukan Gak gak Maksudnya pas lo fotoin itu Akatnya secara islam dong Iya loh Akat islam Iya iya maksudnya Ijab kobul islam Oke Jadi Randaunnya itu adalah Hari pertama siraman Hari kedua Waktu di Surabaya Karena ini acaranya Waktu luar kota Hari pertama siraman Hari kedua Akat nikah Terus selang dua hari Resepsi Oke Yaudah lah Ayo berangkat Berangkat Hari pertama siraman Kok waktu siraman Saya lihat Kok Maaf ya Rumahnya kok bukan Rumah non muslim Apa Yang menjadi Simbol-simbol Kalau ini bukan non muslim Ada salib Di rumahnya Oh oke Oh si raman lah Si raman masih Acara adat lah ya Waktu itu Oke lah Si raman Foto Terus Pas malam Midodarennya kok Orang tua Yang salah satu Mempelai Tidak datang Ke acara Midodaren Midodaren itu apa sih Midodaren itu kayak Jawa ya Jadi yang Mempelai pria Itu datang Ke rumah yang cewek Untuk Ini loh Niat kami tuh Besok akat nikah Sudah siap Oh izin lah ya Tapi yang cewek dipingit Masih disimpen dulu Gak boleh ketemu Sampai cowok Istilahnya begitu Waktu cara budaya Oke Tapi ada yang ganjil Kok orang tuanya gak ada ya Orang tua yang salah satu Mempelai kok gak datang Gak lengkap Terus ini Memang identifikasi apa Nah terus saya gak mikir Pas hari Di saya Besoknya akat Keluar tuh Randon Hari ketiga Di gereja Saya kaki tuh gimana sih Kok ada tiga di gereja Ini gimana sih Mulai bingung gitu kan Udah gak bisa tuh Udah di kontrak Besoknya akat Terus Gak ada KUA nya Wah Wah KUA Tapi Akat nikah secara Ada Ada saksi Kan Bebetulnya saksi Wali Sama Waktu itu yang Kayak membawa surat itu Yang jelas bukan KUA Tapi mungkin dari Ustadz atau apa Saya kurang paham Ketika akat nikah dimulai Kan yang cowok Didampingin yang cewek Berhadapan dengan bapaknya yang cewek Nah si Ustadz ini Yang membimbing akat nikah Sebelum mulai akat nikah Yang cowoknya Disuruh ngomong Dua kalimat syahadat Hah Ini agak Agak aneh Anehnya kenapa Yang cowok Kebingungan Noleh sana sini Gimana nih Ternyata Yang cowok Non muslim Oh Ceweknya muslim Ceweknya muslim Oh Tapi maunya proses akatnya Ijab kobul secara islam Saya juga gak tau alasannya Kenapa aku ada di acara di akat Dan besoknya di gereja Gitu Lalu terus dia syahadat Akhirnya syahadat Eh alhamdulillah Dengan setelah prosesi Lima menit Sepuluh menit Dengan Debat Gak debat sih Kayak awkward gitu ya Aduh bingung Dia lihat keluarganya Gimana nih Saya disuruh dua kalimat syahadat Akhirnya dua kalimat syahadat Terus akat itu berlangsung Alhamdulillah juga ya Jebakannya positif tuh Jebak Aduh Masya Allah Lo bukan Lo biasanya kan Kalau kita Kalau temen gue nih Non muslim nih Kafir nih ya Gue mau ngajak Bro Sehat bro Eh ikutin gue bro Asyadu Allah Gak mau deh Susah Sementara kita punya Misi dakwah kan Biar dia masuk islam Dan kita bisa mengislami Sebanyak-banyaknya manusia Di muka bumi ini Tapi ternyata Besoknya Pola begini Gampang banget Dengan jebaknya Dia mau syahadat Iya mau Syahadat Mau nikah nih Daripada gak jadi ya Alhamdulillah dong muslim dong Dia yang Akhirnya jadi muslim kan Alhamdulillah Tapi Besoknya Di gereja Pembergatan Nah terus Nah itu yang ada KUA nya Terus si cowok Nah itu aku gak tau Setelah itu Ya Kalau gak salah ya Akhirnya setelah Cara ini ya Dia Jadi no muslim semuanya Hah Udah islam Jadi mungkin berapa jam doang ya Untuk jadi seorang muslim Gak jadi senang deh Bang Dari Gak gini gini Dia Terpaksa islam Yaudah gue islam deh Habis itu Karena kalau gak gitu Si Petugas atau apa ini ya Yang Handal Akatingkani Pulang Ya karena kan rukun Dari pernikahan itu kan Kolomosa kan Tadi kan Muslim Muslim Oke Terus ada wali Ada dua saksi Betul Yaudah Kalau dia muslim kan Mengucapkan dua kali masada Dengan lancar tentunya Oke Muslim kan Terus tiba-tiba besoknya kan di gereja Terus dia berarti mengatakan bahwa Gak apa-apa deh Gue Kristen lagi Begitu Saya gak tau Pokoknya intinya Saya gak ikut Tengok itu kan Tapi maksudnya yang lo tau Dia balik lagi ke Non muslim Balik lagi Eh bentar mohon maaf Ini agama jadi main-mainan Lato-lato lo pikir Agama jadi mainan Ya itu pengalaman yang gak saya Aduh Ini pengalaman yang gak bisa dilupain Ini beneran Itu saya untuk mikir Bisa ya Acara nikahan dibuat Becandaan begini Gitu loh Parah Tapi lo masuk Muslim Lunya Maksudnya saya Iya Kan lo kan ke gereja Kan saya gak ke gereja Oh lo gak Waktu itu Tim yang berangkat Saya di hotel Tidur Oh gue pikir Kan saya udah punya prinsip Dari awal Gak makanya gue pikir Gak apa-apa deh Gue dibelai-belain deh Gue dapet kerjaan deh Bayaran seadanya begini Gak apa-apa deh Gue Gak apa-apa deh Gue masuk Keluar dari Islam Gitu Enggak kan Walhamdulillah Saya juga waktu itu Ya itu lah emang Dari awal sebelum Prensip itu Memang waktu itu Banyak temen-temen yang Ya ngapain sih Gak mau foto di gereja Ngapain sih Kok gak mau di gereja Ya secara Duplomatis sih ngomongnya Saya gak paham Saya takut salah Tanggung jawabnya Tapi dalam hati saya Enggak Saya gak Saya masuk Menginjakan kaki Jujur aja Wah Masya Allah Gimana ya Alhamdulillah Allah masih selamatkan Alhamdulillah Allah cinta mahluk bro Abis itu Udah tuh Ya udah Abis itu Orang itu nikah-nikah aja udah Beda agama begitu Iya Yang penting Ngesah dulu Secara Kenegaraan gitu Oh KUA-nya di Gereja ya Yang saya dapet infonya Tanda tangan kayak surat-surat itu Dilakukannya di gereja Yang di Waktu-waktu akad nikah kan gak ada Orang KUA-nya Gak ada Itu yang saya Pengalaman Iya kan memang Apa nih Maaf ya Bukannya gue Gue bahas Lebih lanjut Mengenai porsi gue Mungkin gue mau berdalil Apa bersyariat Bukan-bukan itu porsi ustadz lah Tapi kan kalau memang secara Islam Dengan kondisi Lo akad dan ruku nikahnya Benar gitu ya Ya kan boleh Meskipun gak ada KUA atau gak ada Penghulu gitu kan Nah cuma jadi masalah adalah Dia tercatat gak di Kenegaraan Ya kan status sebagai Warga negara sudah menikah Betul Kan fungsinya KUA kan itu Betul Biar lo dicatatan sipil gitu Kan jelas bahwa Fulan menikah dengan Fulana Secara agama sah Secara agama sah Dan mungkin nanti lo secara Negara juga sah Ketika anak lo mengurusin Ke sekolah Akte dan seterusnya Kan ada Ada surat-suratnya Kan surat nikah Oh tapi Agak lucu ketika KUA nya ada di Gereja gitu ya Allah wala Gue gak bisa komentar Soal itu sih Lebih lanjut Karena gue juga gak faham juga Di muslim seperti apa Tata caranya Wah itu makin bulat lah Gitu ya Itu Jadi Sisi gelap dunia wedding lah Istilahnya Buat saya loh Itu buat saya tuh Hal-hal yang mengejutkan sekali Banyak lah Misalnya prewetnya bulan Mei Akad nikahnya Bulan Juni Bulan Julinya Sudah di pengadilan agama Ya ada Gitu Banyak Banyak banget Drama-drama Di dunia wedding ini Beneran aku Saya ngerasa kayak Bisa ya orang-orang ini Pernikahan tuh Dijadikan sebuah tuh Hal untuk Main-main gitu Ya gak tau ya Mungkin karena Awalnya dimulai dengan Hal yang tidak barokah Mungkin ya Karena akhirnya Tidak barokah lagi Pernikahannya Pernah namain kasus gak Maksudnya kok Terkesannya buru-buru Nikahnya Ayo dong cepet dong Cepet dong Tohnya mungkin Maaf ya Ini kita edukasi ya Berbadan 10 misalnya ya Bukan berbadan 2 lagi ya Ceweknya ternyata udah isi Karena dia Apa MBA gitu ya Ya kayak gitu tuh kan Hal yang Aduh gimana ya Rasanya sebagai kita pelaku Ya memang Ya tau ya Tujuan kita cuma Motret Motret Biar untuk Motret untuk acara nikahnya Mereka mendokumentasikan Cuma kan Satu sih yang Ini gini loh Kehidupan Kehidupan Anak jaman sekarang Atau kehidupan Untuk menikah tuh Seperti ini Ini nyata loh Jadi pelajaran buat saya pribadi Sebenernya Dan foto-foto itu Pernah lu liat juga gak Gak harus di priwet Tapi memang foto doang Kan ada kan Anak jaman sekarang Tinggal bareng Tapi dia gak nikah Ada juga Eh gue gak bilang Ronaldo ya Ya bener kan Gue gak bilang Cristiano Ronaldo kan Ya bener Maksudnya Apapun itu yang kumpul kebo Apa segala macem gitu Ada Ya itu rata-rata sih mereka Memang pasangannya dari luar Sudah dari luar-du luar Terus lu ngapain fotoin Kan bukan priwet Bukan-bukan Maksudnya setelah itu Nikah Saya mau tanya setelah nikah Tapi Backgroundnya dulu seperti itu Oh bertahun-tahun tinggal bareng Nah baru Baru nikah Iya Lu fotoin Ya makanya waktu saya Ya itu tadi Ternyata Sepuluh badannya Oh Udah punya anak Fotoin sama anak-anak ya dong Serius loh Pokoknya Enggak Enggak maksudnya Emang kondisinya Kenapa dia menikah tuh Ada sebabnya yang membuat dia menikah Dan kenapa diadakan acara Menikahan Ada acara wedding Gitu Wah seru ya Maksudnya gue ngomong sama Handy tuh Kalau lu ngebahas teknis Sudah banyak lah Lu bisa temuin di Youtube Lu bisa temuin di Instagram Yang Handy Lu bisa temuin di Youtube nya Handy Atau mungkin di Youtube orang lain Ya bener loh Kalau cari itu gampang Para fotografer kan Cara angle foto Cara segitiga exposure Itu kan udah sering banget lah kita bahas Cuma disini mudah-mudahan ada inspiratif Yang temen-temen bisa ambil gitu loh Ternyata ini loh Yang lu anda-anda nih Yang ngaku muslim Masih mengambil job foto pre-wed Tobatlah anda Ayo dong Buat anak istri lu Atau segala macem Ternyata gak cuma sekedar pre-wed Gini bro Ada yang mental Kena dalil pre-wedding Ada Mental tuh gini Ada seorang ustad misalnya Yang ngasih tau Kan ustad kan kadang Kalau kajian kan suka Bacain pertanyaan-pertanyaan Dari jamaah kan Ustaz bagaimana hukum Foto pre-wedding misalnya Oke Dijawabkan sama beliau kan Misalnya ustaz itu Pakai dalil Ada yang mengatakan Haram dan seterusnya misalnya Itu kan mental Rata-rata fotografer Apaan sih Haram dari mana Kan gue gak maling Kan gue gak nyopet Kan gue gak bunuh orang Kan begitu biasanya tuh kan Tapi ternyata lu liat deh Kalau dikasih dalil Mungkin mental Tapi liat deh dari Praktisinya langsung men Di dalam sini tuh Wow Tadi yang masalah beda agama lah Yang syahadat Buat mainan lah Yang kayak gitu-gitu loh Iya bang gitu lah Tapi ya Kalau liat dari temen-temen Fotografi Waktu saya viral ini Memang ada gerakan Gerakan tiba-tiba Banyak banget Foto-foto Fotografi yang DM saya Terus bikin posting-postingan saya Seperti saya gini juga Mendeklar kalau mereka Berhenti pre-wedding Alhamdulillah Alhamdulillah Ada yang sampai Sampai gak mau teratur wedding juga Banyak Jadi ya memang Apa ya Untuk berubah itu Memang Kadang-kadang Sendiri itu berat Memang harus Mungkin Allah harus Menunjukkan ini dulu Baru orang-orang lain Untuk bisa bergerak juga Jadi kalau Istilahnya kalau kita punya Hal baik Ya Tunjukkan gitu loh Kalau misalnya Kita gak tau Kalau yang kita lakukan itu Ternyata menjadi trigger Untuk orang lain Untuk misalnya berhijrah Kita gak tau Jadi kalau memang kita Yakin itu benar Ya Jangan ditutupin Karena kebaikan kita Sampai itu bisa menular Buat orang lain Allah tidak akan mengubah Suatu kaum sebelum Kaum itu merubahnya Sendiri Kan disitu Poinnya tuh Jadi maksudnya Kita gerak Buat lo buat gerakan Kita gerak Buat ngasih tau ke orang Bahwa Tadinya mungkin takut kan Ketika lo deklarasi seperti ini Mohon maaf Ya surat terbukanya nih HWP Foto saat ini Tidak menerima lagi Segala permintaan Pre-wedding foto Atau penyekajemen Atau tunangan Dan seterusnya Itu kan berat ya Iya kan Iya beratnya karena Mereka masih mikir duniawi Karena mereka masih kan Ya Ini penghasilan saya Ketika dikat Kayak mereka tuh ngerasa Kalau kita mau deklar gini tuh Udah berhenti Gak punya kerjaan Luntang lantung Mikirnya gitu loh Gembel langsung Iya Karena mikirnya mereka begitu Banyak temen-temen mikirnya seperti Ngapain sih Oh kan bisa tuh fotonya tuh Cuma dempel aja Atau misalnya gak berdempet Ya sudah lah Itu mungkin Cara pandang mereka Tapi buat saya waktu itu Ya mikir kan Udah lah Kalau memang bisa dijauhkan Satu paket nih dijauhkan Ya udah lah Jauhkan saja gitu loh Mau kamu cari pembelaan Udah lah buat saya nih Banyak budorotnya lah buat saya Jadilah Tinggalkan saja Meskipun ceweknya pake hijab Oh tetep gue Gue kejar terus Nah tapi Trend ini akan muncul Akhirnya muncul namanya Post wedding Post wedding Jika mereka sudah halal Boleh dong foto berdua-berduaan Menunjukkan romantis semuanya Iya Ada pre wedding Post wedding Jadi kalian ngerasa Mati Apa mati dengan Pre wedding ini Budaya ini mati Mungkin bagus Malah ada budaya baru yang mungkin Ada di ladang baru Buat temen-temen fotografer Ada yang lain Pacaran setelah menikah Pacaran setelah menikah Itu bener tuh Iya kan Itu baru Lu bisa Sah Secara syariat Halal Lu fotonya misalnya Di Honduras Iya kan Kita gak tau kan Iya Iya kan Abis itu lu ikut berangkat ke sana Iya kan Kok bagus loh Katanya Honduras air putihnya enak banget Air putihnya katanya enak Beneran ya Segar Putih ya Betul betul Iya Kayak gitu Ya pasal kan banyak Coba dong Gue melihat foto-foto Handy yang Yang udah sah nih Yang post wedding Gimana sih Tampilannya Aduh tapi takutnya kita Mengangkat Atau memasarkan istri-istri Mereka Adekan cowoknya aja Ada kan cowoknya doang Cowoknya Nah ini Ini status Abang kita ini Abang bendot sih Proses akad nikah sih Oh ini akad nikah Post wedding bedanya apa sih Maksudnya fotonya gitu juga Ada ada Kayaknya di atas ada Ada lah coba deh Mereka ke Bandung Terus post wedding Oh jadi pakaiannya bukan pakaian ada Iya Oh Masya Allah Boleh-boleh ke atas ada kok Masara Itu sama anaknya bukan Yang sama anaknya itu Ya ini udah masuk lagi Akhirnya banyak ya Family portrait Masya Allah Dokter Aldi nih ya Iya Ini post wedding Ya gak ini family season sih Oh family Di rumah gitu Oh iya anak udah gede nih Maksudnya lo post wedding tuh Abis akad nikah Sah Setelah itu baru langsung jalan-jalan Pokoknya intinya dia udah suami istri Terserah Mereka mau bikin season berdua Dimana gitu Bebas Oh ini buat temen-temen Ayo dong coba dong Iya bener-bener Maksudnya Lo bisa Udah pada halal nih kan Udah pada akad Nah Islam itu dikemasnya Coba deh post wedding aja Udah Dan itu bukan Ya kayak gini saya motret si Ya siapa sih Mas Kak Emil Sama Arumi Basin Yang dibawa tadi Mana Kak Emilnya mana sih mukanya Coba lah tau Ya ini kan Oh yang Kak Emilnya sendiri Mereka udah seenak gitu Kita juga Gitu Yes begitu Oh ini ya Ini bukan nih Yang mana nih Ini Ini akad nikah Oh iya Ya pokoknya buat temen-temen Sekiranya Lo pengen buat kenang-kenangan Apa segala macem Gitu kan Iya Kalau bisa sih sebenernya Lo nya juga Betul-betul disusun bro Ada yang mungkin kan Wedding-wedding aja Tapi postnya tuh Gak tau kapan Bukan masalah Itu bebas ya Itu hak lo ya Cuma kan Alangkah baiknya ketika Setelah betul-betul menikah Jadi momennya tuh yang Tadinya mungkin beranggapan Bahwa pre-wedding Ini jadinya post-wedding Iya betul Sebenernya sama aja sih Cuma gara-gara budaya barat aja Udah mencekoki kita Seperti pre-wedding kan Ya gitu Ya meskipun ketika Lo udah berkeluarga sih Ya sah-sah aja Lo mau keluar kemana Apa segala macem gitu kan Cuma kayaknya lebih dapet Ketika pas lagi Wedding Ntar takutnya ada alasan lagi Ya ntar post-wedding Gak seru lah Masa Mau dipanjang dimana Mau dipamerkan dimana Gitu Kalau pre-wedding kan ada alasan Ini di hari momen spesial saya Ini harus ada nih Dipasang di undangan Dipasang di gedung Ditampilkan di ini Banyak Jadi mereka membayar mahal pun Gak apa-apa Karena bakal dipake Kalau post-wedding apa? Painnya Post-wedding kenapa? Post-wedding tadi Foto post-wedding Gak yang pre-wedding Iya Karena alasannya kan bisa dipajang Dipajang Mereka bayar mahal Oke lah Nah kalau post-wedding Kalau post-wedding itu mereka Ya mentok paling cuma di Sosmed Gitu Itu pun ada yang pengen ngumpar Gak semua juga di Sosmed Buat dokumen mereka Ketika nanti 5 tahun 10 tahun Sebenarnya kan inti dari foto itu kan Apa ya Kamu kalau melihat Untuk sekarang-sekarang Itu gak ada rasanya Ketika kamu buka 10 tahun lagi 15 tahun lagi Pasti ada rasanya Cuma Wedding ini sudah berubah Orang foto wedding itu Pengen cepat-cepat di upload Pengen segera dipamerkan Iya Jadi Fotografer ketika Gak bisa Lama untuk menunjukkan fotonya Momen hilang Ya memang gak salah sih Tapi ketika feelnya Esensi foto wedding itu Sebenarnya bukan untuk Segera cepat-cepat di upload Kalau pengen cepat-cepat di upload Pakai handphone Jangan sewa fotografer Bentar gak ada Jawabnya lagi fotografer Ya karena Ya itu dia Karena dalam satu prosesi wedding Yang terlisa apa sih Vendornya MC Udah gak ada Setelah nikah gak ada dia Rekor Hah hancur Makanan Habis Yang terlisa apa Ya dokumentasi Jadi kalian harus bayar mahal Untuk itu Ujung-ujungnya ke situ Berarti harusnya lebih mahal Yang fotonya Ketimbang cateringnya Dekornya Bener juga ya Hancur Triplek-tripleknya ya Iya Dari foto kan kalian bisa Melihat dekor kalian dulu Gimana Cantiknya gimana Makeup kalian bagusnya Gimana Masuk Iya kan Mas Berapa sih bro Sekalian aja langsung jualan deh Gue bantuin nih Gue kasih wadah deh Berapa sih Ada paket lu gak Coba buka sosial window Gak ada disini Gak ada disini Gak ada disini Gak sampai jual rumah kok Masya Allah Gak ada bro Coba-coba HWP tuh maksudnya Handy waktu priwet ya Iya-iya-iya Ya kan dulu kan lu waktu priwet Sekarang gak tobat Ya Jadinya Handy waktu Sebenernya kita berhenti Premadu Ada orang mikirnya Wah Kayak orang kan Kalau melihat sesuatu yang Asing kan kayak Apaan sih gitu ya Iya-iya Melihat orang jenggotan panjang Ih kanu ya pastinya Melihat saya gak foto priwet Saya mikirnya Orang pasti mikirnya Aduh Apa sih gak foto gini Tapi Alhamdulillah ya Rata-rata orang yang Saya bilang Maaf mbak Saya gak mau terlihat priwet Saya cuma terlihat wedding Mereka memberi apresiasi loh Ya ampun mas Salut saya mas Saya juga kaget Ternyata orang-orang yang tahu ini pun Mereka banyak apresiasi Dan lagi tren apa sekarang Ngomongin apresiasi Maksudnya mereka akan Nge-apresiasi lo kan Ketika memang hasil fotonya bagus kan Nah berarti kan ujung-ujungnya kan Si fotografernya ini juga harus Bener-bener explore kan Nah sekarang trennya lagi Naik apa sih Tren Gak tau ya Kalau buat saya sih Sekarang dunia wedding ini Bener-bener lagi turun ya Dalam bidang foto ya Gak semer Semeriah dulu Ah ada satu Yang lagi happening banget Dan sekarang Apa tuh Rustic Ya sudah lah Dari 2000 juga Tapi sekarang ya Apa dulu nikahnya juga gitu dulu Makanya masih diinget Terus sama bang dari Apalagi bro Minimalis Rumah kali ya minimalis Apaan sih foto-foto tuh Nama-namanya Rustic Apalagi sih Gak ya Rustic mah dekor ya Iya lebih tematik aja kan Temanya gitu Cuma kalau Gak gini Kalau Oh tren foto KUA Oh iya Yang terakhir ini ya Eh bener tuh Gue Gue sebenernya pengen Pengen ngomong sama lu nih ya Anda coba deh Trend foto KUA ini kan Genzi-genzi Dan tren Ya millennial menuju genzi lah Iya Cuma gue coba pengen ngambil Dari sisi kontradiktifnya Boleh gak? Boleh ya? Boleh ya? Bukan gue gak setuju guys Bagus Dari sisi Ngiritnya bagus Iya Dari sisi bahwa Islam juga Istilahnya menjaga Kita-kita Mau party Mau gede-gede nikah Gak apa-apa Tapi maksudnya Islam tuh Menjaga kita tuh Agar kita jadi Jangan mutorot Buang-buang duit Hal yang gak penting Iya kan? Maksudnya kalau bisa Sesederhana mungkin Yaudah lo jalanin gitu kan Itu indahnya Islam begitu Tapi maksudnya Kalau gue dari sisi kontradiktifnya Mohon maaf ya Bukan dari sisi syariatnya dulu deh Tapi Coba deh Lo jangan Ngumpet Di balik Kedok tren Foto KUA Bisa gak sih? Atau gak? Lo jangan ngumpet Di balik Tren Akad nikah Di KUA Bisa gak sih? Maksudnya gini Lo muliakan dong Calon istri lo Atau nanti misalnya Menjadi istri lo Keluarga-keluarga yang dateng Jangan lo jadinya Ngumpet di balik Tren Foto Di kantor KUA Jadi kayak lakinya tuh Jadinya Men Lo gak laki men Come on dong Kan sekarang jadi gitu kan Sayang Nanti kita kayak ikutan tren yuk Kita akad nikah di KUA Fotonya di papan pelangnya Ini kan kantor urusan agama Cibubur misalnya Kan di foto cekrek gak ya Lo mungkin ada yang pake baju PNS Ada yang pake baju akad Viral Wih keren gitu kan Iya Sederhananya oke Hematnya bagus Enggak Berfoya-foyanya Keren Tapi Tapi buat cowok-cowok nih Ayo dong Melu cemen Masa gitu aja gitu kan Iya maksudnya Lu liat dong Rasul kita Sosalam gitu kan Ketika mau nikahin tuh Maharnya luar biasa Termaik Iya kan Itu aja sih Pesan gue buat Anak-anak Genzy Jaman sekarang Halo Genzy Gue aja dulu Sampai nabung-nabung bro Iya maksudnya Oke lah Misalnya ada yang tau Mungkin temen-temen gue Kayaknya Oh enggak lu waktu itu Gue dateng misalnya megah Itu relatif ya Iya Tapi gue sampe bela-belain Gue nabung kerja Itu sih poinnya gitu Menurutlah gimana Trend foto KUA dan nikah di KUA Aduh Kalau diomongin Dari sisi pandang pendor Pasti rata-rata Gak setuju ya Iya Lucuan pastikan Barannya kecil pastikan Bukan masalah kecil ya Ya Emang trend ya Trend sekarang gini Dan satu sih juga Sebenernya juga setuju ya Dengan pendapat Bang Dery ya Ini jauh dari Ada Ria nya juga Takutnya kan Di situ memewah-mewahan Mengambarkan uang Tapi cukup di KUA Tapi kasian nih Vendor-vendor Ini ya Lidur surat Vendor Oh oke Disini oke Untuk informasi lebih lanjutnya Lu bisa DM juga gak Kalau mau nanya-nanya Langsung WhatsApp aja WhatsApp aja ya Redcard disitu Iya lah Lu smartphone berapa sih PCX Bahas lagi Enggak-enggak Gak mau Yamaha Nufo Gini-gini Gak mau Jupiter Gak mau Jupiter Palingnya sudah bisa mencukupi lah Sebenernya PCX sama NMEX malah Mana sih sekarang PCX dong Eh bener ya PCX ya Enggak-enggak Turun loh redcard lu PCX dong PCX dong PCX buat 2 kali nikah Hah? Enggak dong Akad resepsi 2 kali Mikirnya udah ya Saya pikir boleh lagi Ketika nanti Deposit 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 Buat mini kedua Bahas lagi Oke 30 juta ya bro Oke juga Tapi Tapi gini deh Gak tau juga ya Di industriya wedding ini Memang bener-bener Gak bisa ditebak ya Iya sih Yaudah lah Lu kontek aja dulu deh Lu kontek dulu Lu ngobrol dulu Lu nego Iya kan Lu bener Lu negro Eh lu negro kan tuh Lu nego Lu bilang tuh Harga lu berapa PCX Oh yaudah Kalo gitu Gue tawar boleh gak jadi Astriagren Astriagren bro Sehingga main loh Lama-lama juga Kita kasih solusi Lu ngobrol